Sentani merupakan tempat kelahiran seorang Dortei Sio Eluwai, yang merupakan mantan ketua Presidium Dewan Papua, yang didirikan oleh mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid, sebagai perwujudan dari status otonomi istimewa yang diberikan kepada Provinsi Papua. Eluwai dididik di Sekolah Dasar Lanjutan, Jongensfer Volkskool, di Yoka, pada masa penjajahan Belanda. Ia mempelajari meteorologi dan lalu bekerja sebagai asisten ahli meteorologi di Badan Meteorologi dan Geofisika Pemerintah India Belanda. Keluarganya merupakan Kepala Adat Ondoavi, di Kampung Sere. Eluwai sendiri kemudian menjadi Ondoavi berkat pendidikannya yang lumayan tinggi. Setelah Belanda melepaskan kekuasaan pada tahun dia lalu membuat istri baru tapi orang Paniyai yang bernama Salomina Pigome, saudara dari Bapak Yereninus Pigome pada tahun 1963. Teis membantu TNI dalam memilih orang-orang yang dianggap pro-Belanda dan memprotes integrasi dengan Indonesia agar kemudian digunung. Ia merupakan salah satu dari seribu orang yang terpilih dalam Dewan Mucawara Penentuan Pendapat Rakyat, yang mengikuti pemungutan suara untuk integrasi dengan Indonesia pada tahun 1969. Ia berkampanye untuk bergabung dengan Indonesia. Pada tahun 1971, Teis bergabung ke Partai Kristen Indonesia dan masuk ke Parlemen. Tahun 1977, Teis pindah ke Golkar. Ia menjadi anggota DPRD Iyirian Jaya hingga tahun 1992. Dalam pemilu berikutnya ia tidak dicalonkan lagi sehingga ia kecewa dan bersuara lantang terhadap Jakarta. Tahun 1992, dibentuk Lembaga Mucawara Adat LMA, yang menyatukan 250 suku Papua. Teis terpilih dan dinobatkan selaku pemimpin besar LMA Papua. Ia kemudian menobatkan diri jadi pemimpin besar Dewan Papua Merdeka. Pada Mei-Juni tahun 2000, ia mengadakan Kongres Nasional Dua Rakyat Papua Barat, yang lalu dikenal sebagai Kongres Rakyat Papua, Jayapura. Dalam Kongres itu, Teis terpilih sebagai Ketua PDP. Konon ada beberapa faksi dalam Tentara Nasional Indonesia yang kurang suka akan adanya PDP ini sebab mereka takut bahwa hal ini akan menuju lepasnya Papua dari pangkuan NKRI. Lalu di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri otonomi khusus ini harus dicabut kembali dan ada tuduhan bahwa PDP dihalang-halangi oleh oknum-oknum militer. Pada tanggal 1 Desember tahun 1999, Teis mencetuskan dekret Papua Merdeka serta mengibarkan bendera bintang kejora. Pada tanggal 10 November tahun 2001, Teis Hyo Eluai diculik dan lalu ditemukan sudah terbunuh di mobilnya di sekitar Jayapura pada umur 64 tahun. Menurut penyidikan Jenderal Imade Mangku Pastika, yang juga memimpin penyidikan peristiwa bom Bali 2002, ternyata pembunuhan ini dilakukan oleh oknum-oknum komando pasukan khusus Kopassus. beberapa anggotanya, antara lain Letkol Hartomo, dipecat secara tidak terhormat. Dunia internasional mengecam pembunuhan Eluai ini. Eluai akhirnya dimakamkan di sebuah gelanggang olahraga di tempat kelahirannya sentani pada sebuah tanah adat yang sudah diwakafkan oleh para tetua suku. Pemakamannya dihadiri kurang lebih 10.000 orang Papua. Pada jalan raya antara Jayapura dan Sentani sebuah monumen kecil didirikan untuk mengenang pembunuhan ini. Jalan raya antara Jayapura dan Sentani selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.